Terima kasih telah menonton Kalian kalau udah berhubungin saya gini Saya itu udah gedegeser gitu Beneran Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati rekan-rekan wartawan sekalian Yang hadir dalam konferensi pres Terkait orang meninggal dunia di dalam mobil Pada halaman rumah di jalan Mampang Prapatan 4 RT 10 RW 2 Keluaran Tegal Parang Mampang Prapatan, Jakarta Selatan Kami dari Polres Metro Jakarta Selatan Saya mewakili Bapak Kapolres Perkenalkan saya Kasat Reskrim AKBB Bintoro Saat ini didampingi oleh tim dari dokter forensik Yaitu dokter Asri Sebelah kiri saya dari laboratorium forensik Mabes Polri Diwakili oleh Bapak Irfan dan Bapak Sofan Selanjutnya yang mungkin di belakang Yang nanti akan menjelaskan Mengenai masalah Digital forensik Untuk CCTV adalah Bapak Saji Rekan-rekan sekalian Yang saya cintai dan saya banggakan Ijinkan kami menyampaikan Untuk identitas yang meninggal dunia Inisial RA Salah satu anggota Polri Yang bertugas di Poresta Manado Untuk kronologis kejadian Pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 Sekitar pukul 18.25 waktu Indonesia Barat Polsek Mampang menerima informasi dari masyarakat Bahwa di kediaman Jalan Mampang Perapatan 4 Nomor 20 RT 10 RW 2 Keluaran Tegal Parang Kecamatan Mampang Perapatan Jakarta Selatan Ditemukan seorang laki-laki yang meninggal dunia Selanjutnya pukul 18.35 Saya bersama dengan Kapolsek Kompol David Yaitu Kapolsek Mampang Perapatan Turun ke TKP Selanjutnya Mendapati Bahwa benar Adanya seorang laki-laki Di dalam mobil Warna hitam Mark apat Terduduk di Kursi Supir sebelah kanan Dimana Di kepala sebelah kanan Seorang laki-laki tersebut Mengeluarkan darah Dan diperkirakan Sudah meninggal dunia Selanjutnya Setelah kami melakukan pengamanan TKP Kami melaporkan hal ini Kepada pimpinan Dalam hal ini Bapak Kapolres Pak Dirkrim Um Poldami Turjaya Selanjutnya Dibentuklah tim gabungan Untuk turun melaksanakan kegiatan Olah TKP Ada pun temuan TKP Sebagai berikut Yang pertama Telah ditemukan Sesosok jenazah Yang berada di dalam mobil Di bagian tempat duduk Kemudian mobil Dengan posisi badan Sudah miring ke kiri Yang kedua Di dalam mobil Ditemukan banyak Cacaran darah Di bagian kursi Bagian kiri Dan dashboard tengah Ditemukan Senjata api Jenis pistol HS S kaliber 9mm Dengan kondisi Slider kunci Ke belakang Berada di bawah Kaki kanan jenazah Nanti barang bukti Yang akan disampaikan Oleh tim lapor Untuk selanjutnya Yang keempat Ditemukan 7 putir peluru 9mm Yang terlata Di dashboard Bagian tengah mobil Yang kelima Ditemukan Tas warna hitam Yang isinya adalah Sebagai berikut Yang pertama KTP Atas nama korban RA SIM Surat izin senjata Paspor Tanda pengenal Mabespori 3 buah kartu Tabungan mandiri 3 buah Antiseptik tisu Dengan merek Magic Power 2 buah handphone 7 lembar Mata uang asing Thailand Dan surat izin Pinjam pakai senjata Api Atas nama RA Rekal-reker sekalian Tindakan yang telah dilakukan Saat ini Yang pertama Pengamanan TKP Oleh unit reskrim Posek Mampang Dengan memasang Garis polis lain Kemudian dilakukan oleh TKP oleh tim gabungan Dari reskrim Um Pulda Metur Jaya Bersama Satreskrim Pores Metur Jakarta Selatan Dan pus lapor Mabespori Kedua Jenasah dibawa ke rumah Sakit Poli Untuk dilakukan Visum Et repertum Dengan hasil Ditumpu korban Ditemukan luka terbuka Di bagian pelipis kanan Dan luka terbuka Di bagian pipis kiri Nanti yang untuk Masalah ini Akan dijelaskan oleh Bu Asri Selaku Dokter Forensi Selanjutnya Melakukan penulisan Terhadap 13 orang saksi Jadi dari 13 orang saksi Salah satunya Inisial D Selaku Pemilik rumah Untuk selanjutnya Mengamankan Dua unit handphone Milik korban Yang saat ini Dilakukan analisa Di laboratorium Saper Di Treskrim Sus Pulda Metur Jaya Selanjutnya Tim pus lapor Mabespori Mengambil sampel Gansot residu Atau GSR Atau Jelaga Yang ada di tangan Maupun di Kepala korban Serta mengambil Siri jari Yang berada di mobil Dan senjata api Jenis pistol HS Kaliber 9mm Nanti akan dijelaskan Oleh Tim lapor Untuk hasilnya Selanjutnya Melakukan olah TKP Bersama tim pus lapor Mabespori Untuk mengambil sampel GSR Atau Jelaga Yang ada di mobil Dan mengukur Sudut tembakan Nanti juga akan dijelaskan Ketujuh Tim pus lapor Mabespori Melakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap Barang bukti Berupa senjata api Dan selongsong Untuk menguji GSR Atau Jelaga Yang tertinggal Di senjata api Yang kedelapan Mengambil sampel DNA Di senjata Untuk dicocokkan Dengan DNA korban Selanjutnya Selanjutnya Yang ke sembilan Menganalisa Terhadap Barang bukti Berupa DVR Yang berisi rekaman Video CCTV Yang ada di TKP Dengan hasil Pada saat kejadian Tidak ada orang lain Yang berada di TKP Hal ini Akan dibuktikan Dengan nanti Akan disampaikan oleh Tim Cyber Nanti akan Rekan-rekan Kita buka semuanya Silahkan ya Nanti bisa disaksikan Kesimpulan Berdasarkan Keterangan para saksi Dengan didukung oleh Barang bukti Dan hasil Pemeriksaan Yang dilakukan Secara komprehensif Dengan metode Scientific Crime Investigation Disimpulkan Bahwa Jenasah Yang ditemukan Di dalam mobil Pada halaman rumah Di Jalan Mampang Perapatan 4 RT10 RW 2 Kelurahan Tegal Parang Mampang Perapatan Jakarta Selatan Karena korban Bunuh diri Dengan cara Menembakkan Senjata api Cidis pistol HS kali ber 9mm Ke arah kepala Demikian Yang kami Sampaikan Nanti selanjutnya Kami berikan Kesempatan Kepada Bu dokter Silahkan Untuk waktu Dan kesempatan Untuk menjelaskan Mengenai masalah Apa yang didapat Dari Hasil Kegiatan Pemeriksaan Terhadap Mayat korban Terima kasih Terima kasih Bapak Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Rekan-rekan media Sekalian Dapat saya Sampaikan Bahwa Saya dari Tim Kedokteran Forensi Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 Pusdokas Polri Akan menyampaikan Hasil Pemeriksaan Terhadap Jenasa Atas nama RA Sebagai berikut Bahwa Jenasa Datang Dengan Diantar Oleh Petugas Dari Posek Mampang Perapatan Disertai Dengan Surat Permintaan Visum Pada Tanggal 25 April 2024 Sekitar Jam 22 Jenasa Berjenis Kelamin Laki-laki Perkiraan Usia 20 Hingga 40 Tahun Dengan Luka Terbuka Pada Pelipis Kiri Dan Pelipis Kanan Kemudian Kasus Dengan Luka Tembak Seperti Ini Diduga Luka Tembak Kita Akan Melakukan Koordinasi Untuk Pemeriksaan GSR Pemeriksaan Yang Dilakukan Oleh Timbalistik Pusla For Polri Jadi Pemeriksaan Terhadap Tubuh Jenasa Kita Tunda Sampai Pemeriksaan GSR Oleh Timbalistik Pusla For Ini Selesai Dilakukan Kemudian Dilakukan Pemeriksaan Sebelum Pemeriksaan Jenasa Kita Lakukan Pemeriksaan Ronsen Terhadap Tubuh Jenasa Dan Pemeriksaan CT scan Pada Kepala Jenasa Tiga Hal Ini Pemeriksaan GSR Kemudian Ronsen Dan CT scan Itu Dilakukan Pada Malam Itu Juga Dan Selesai Sekitar Pukul 2 Pagi Di 6 April 2024 Kemudian Selanjutnya Pada Esok Paginya Kami Lakukan Pemeriksaan Luar Terhadap Jenasa Secara Lengkap Oleh Tim Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 Dengan Hasil Sebagai Berikut Kami Temukan Satu Buah Luka Tembak Masuk Pada Pelipis Kanan Dan Satu Buah Luka Tembak Luar Pada Pelipis Kiri Luka 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 Tersebut Menurut Pola Lukanya Sesuai Dengan Luka Tembak Tempel Senjata Api Hasil Ronsan Menunjukkan Bahwa Tidak Ada Anak Peluru Di Dalam Rongga Kepala Sedangkan CT Scan Menunjukkan Bahwa Terdapat Patah Tulang Kepala Dan Dilakukan Pemeriksaan Terhadap Seluruh Tubuh Dan Kami Tidak Menemukan Tanda Kekerasan Lain Pada Bagian Tubuh Lainnya Demikian Hasil Pemeriksaan Kedokteran Yang Telah Kami Lakukan Kami Kembalikan Kepada Bapak Kasat Reskrim Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Masih Bu Asri Silahkan Sekarang Kita Dengar Sampaikan Oleh Bapak Irfan Maupun Bapak Sofyan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Pak Kasat Reskrim Poaris Metro Jakarta Selatan Dan juga Rekan-rekan Media Sebelum Saya Melangkah Lebih Jauh Dasar Pemeriksaan Kita Untuk Melakukan Oleh TKP Dan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Adalah Satu Adanya Laporan Polisi LP Garing A Garing 5 Garing 4 Romawi Garing 2024 Garing SPKT Garing Poaris Metro Jakarta Selatan Pada Tanggal 25 April Tahun 2024 Kedua Surat Kapolres Jakarta Selatan Nomor B Garing 5 161 Garing 4 Garing 2024 Garing Reskrim Jakarta Selatan Tanggal 26 April Tahun 2024 Berihal Permunan oleh TKP Yang ketiga Surat Kapolres Jakarta Selatan Nomor B Garing 5 224 Garing 4 Garing 2024 Garing Reskrim Jakarta Selatan Tanggal 26 April Tahun 2024 Perihal Permohonan Pemeriksaan Forensik Yang keempat Surat Perintah Kapus Lapor Baris Krim Polri Nomor Sprint Garing B Garing 1917 17 Garing 4 Garing Resk 9.5 Garing 2024 Tanggal 26 April Tahun 2004 Perihal Penunjukan Anggota Tim TKP Yang kelima Surat Perintah Kapus Lapor Baris Krim Polri Nomor Sprint B Garing 923 Garing 4 Garing Res Titik 9.5 Garing 2024 Tanggal 29 April 2024 Perihal Pelaksanaan Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Di sini Kami Ada Dua Tim Yang Ditugaskan Oleh Pak Kapus Lapor Yaitu Tim Subit Biosher Mengenai Pemeriksaan DNA Dan Subit Balistik Sanjata Api Untuk Pemeriksaan Adanya Jelaga GSR Serta Arah Tembak Waktu Pemeriksaan TKP TKP Kami Laksanakan Tanggal 26 April 2024 Jam 12 Jam 14.00 Sampai Jam 17.00 Tempatnya Di Jalan Mampang Perapatan Part Nomor 20 Terus Kami Lanjutkan Dengan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Tanggal 26 Sampai Tanggal 21 April 2024 Permiksaan TKP Disini Kami Lebih Ini kan Ke Mobil Alphard Mobil Toyota Alphard Hitam Nopol B 1554 Kiha Kami Melakukan Pengambilan Sample DA Pada Usapan Epitel Pada Pemuka Pintu Supir Bagian Dalam Usapan Epitel Tombol Pengatur Jendela Pada Pintu Supir Sebelah Kanan Usapan Epitel Pada Kunci Mobil Alphard B 1554 Kiha Yang keempat Usapan Epitel Pada Tombol Star Engine Usapan Epitel Pada Setir Mobil Usapan Darah Milik Korban Pada Jog Kursi Driver Juga Kami Melakukan Pengambilan Jelaga Atau GSR Yang ada Pada Jog Mobil Jendela Serta Ada Sopir Juga Ada Bekas Tembak Di bagian Pelapon Atas Mobil Didekat Supir Maksudnya Di bagian Jog Supir Ada pun Asli Pemeriksaan Kesimpulan Langsung kesimpulan Kita Profil DNA Yang berhasil Kami analisis Dari barang bukti Berupa Swap Kunci Mobil Swap Tombol Start Angel Serta Swap Pada Gagang CNP Swap Pada Trigger CNP Swap Pada Lara CNP Magajin Itu Cocok Dengan Profil DNA Yang Kami Ambil Dari Sample Darah Korban Yang ada Pada Job Supir Jadi dengan demikian Kami tidak menemukan Pada senjata api Maupun Pada selangsung peluru Yang Menjadi barang bukti Juga Di bagian Mobil Dekat Supir Itu tidak ada Profil DNA Orang lain Jadi Hanya Profil Korban Yang kami ambil Dari sampel Darah Korban Yang ada Di Job Mobil Terus Untuk Asik Pemirsaan Senjata api Satu Pucuk Senjata api Jenis AS Kaliber 9mm Buatan Kroasia Dengan Nomor Seri H258 799 Itu Dapat Berfungsi Dengan Baik Jadi Masih Aktif Dan Sudah Pernah Ditembakan Positif Mengandung GSR Jadi Senjata api Tersebut Kami Temukan Masih Ada GSR Berarti Basi Baru Ditembakan Yang kedua Pada 7 butir Peluru Itu Masih Aktif Pelurunya Masih Aktif Kaliber 9mm 6 Butir Berheadstem PMC 9mm Luger Buatan Korea Dan Belum Pernah Ditembakan Tapi Masih Aktif Jadi 7 Buah Yang Kami Temukan Yang Menjadi Barang Bukti Ini Itu Aktif Tapi Belum Pernah Ditembakan Masih Utuh Dalam Keadaan Seperti Peluru Satu Butir Selongsong Peluru Selongsong Peluru Kalibar 9mm Berhead PMC 9mm Luger Buatan Korea Dan Identik Dengan Selongsong Peluru Hasil Uji Balistik Dari Senjata Api Jenis AR Nomor Seri H 258 799 Jadi Selongsong Peluru Yang Ditemukan Alih Penyidik Di TKP Itu Cocok Dengan Uji Balistik Cocok Dengan Senjata Api Jenis AS Nomor Seri H 258 799 Yang Ditemukan TKP Tersebut Keempat 8 Sweb Yang Diambil Pada Korban Di Rumah Sakit Polri Pada Tanggal 25 April 2024 Jam 11 Malam Di Rumah Sakit Polri Karmajati Sweb Pada Telapak Tangan Kanan Mengandung GSR Jadi Tangan Kanan Korban Inisial RA Itu Itu Masih Terdapat GSR Mengandung GSR Sweb Pada Punggung Tangan Kanan Juga Mengandung GSR Sweb Pada Telapak Tangan Kiri Mengandung GSR Sweb Pada Lubang Di Kepala Sebelah Kanan Mengandung GSR Sweb Pada Baju Korban Bagian Punda Kanan Mengandung GSR Juga 12 Sweb Yang Diambil Di Mobil Alphard Pada Saat Olat TKB Bersama Tanggal 26 April Tahun 2024 Pukul 14 Sampai Dengan Pukul 17 00 WIB Satu Sweb Pada Lubang Di Penghalau Cahaya Itu Mengandung GSR Kedua Satu Sweb LTK Atak Mobil Tidak Mengandung GSR Yang ketiga Satu Sweb Karpet Bawah Supir Karpet Di bawah Supir Itu Mengandung GSR Yang kelima Satu Sweb Dashboard Depan Supir Mengandung GSR Yang keenam Satu Sweb Jok Supir Bagian Kanan Jadi Jok Supir Itu Juga Mengandung GSR Yang ketujuh Satu Sweb Kaca Jendera Supir Sebelah Kanan Bagian Dalam Juga Mengandung GSR Yang Kedelapan Satu Sweb Pintu Dalam Supir Sebelah Kanan Juga Mengandung GSR Sudut Tembakan Itu 32 Derajat Demikian Akan-rekan Nanti mungkin Kalau ada pertanyaan Silahkan Tengah 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 Tengah